Sahabat Linuxer, hari ini saya akan membahas tentang mesin jam dinding ya jadi, sertanya itu jam dinding saya yang sudah saya pakai ini, merek Stylo ini dia bermasalah, jam ini sering terlambat walaupun baterainya sudah diganti baru nah, permasalahannya itu ada di detiknya, pergerakan jarum detiknya itu sering terhambat terlambat dia, jadi di menit ke 35 sama 60 kadang-kadang tersendat sehingga jam ini terlambat ya, sering terlambat nah, saya pas bongkar, ini mesinnya nih, ya mesin yang lamanya itu oke, kalau kelihatan, nah, itu ada logo matahari yang tersenyum ya dia, tulisannya ada 12888 ya dia itu quartz ya, jam quartz itu artinya dia pakai crystal quartz ya biasanya jam kalau pakai baterai seperti itu nah, ini ternyata ini jam ini diproduksi oleh perusahaan Yong Town ya dia itu perusahaan Taiwan ya, dia dari 1975, dia bikin mesin jam ya tapi pabriknya di China gitu nah, saya cari-cari di toko online ternyata ada, ada ya, nah ini, setelah saya fokus nah, ini saya buka dulu emurnya kita untuk bandingkan ya kalau sekilas sih, hampir sama ya sama-sama ada tulisan 12888 ya ada logo matahari yang tersenyum itu ya tapi ternyata ini berbeda ya ini bedanya di sini tinggi asnya itu nggak sama yang standarnya itu biasanya jam-jam di Indonesia itu 1,2 cm nah, dari mesin yang lama itu ternyata tingginya 1,4 cm nah, jadi dia itu nggak betul-betul sama gitu nah, apalagi bedanya nah, ketika mau dicoba ya, ini detik jarum jarum itu ya untuk yang dari yang mesin yang baru dimasukin ke lama tuh dia nggak muat dia itu kebesaran jadi lubang lubang asnya ini lebih besar untuk yang di mesin yang baru gitu pas dicoba di di pakai jarum jarum detik yang lama nggak muat dia nggak bisa masuk gitu nah, alhasil apa yang saya pas paksa-paksa-paksa nah, dia alhasilnya patah gitu nah yang kalau yang baru itu dia lubangnya lebih besar ya tuh dia lebih besar nah dia lebih besar jadi apalagi masalahnya di sini di 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 lubang jarum menitnya juga dia lebih besar lebih besar yang di mesin yang baru jadi ini nggak muat terpaksa saya harus amplas untuk membesari lubangnya di yang di yang di jarum jamnya juga saya harus perbesar sama saya amplas ya supaya dia bisa muat gitu nah ini di sini ada satu lagi satu mesin lagi nah ini saya ada beli juga mesin merek SKP ya SKP ini ya mesin yang dipakai di jam dinding Seiko nah ini yang tak ada tulisan Thailand ini mungkin buatannya Thailand ya nah tapi apa mesin ini yang SKP maupun sama yang 1288 itu ya dia tinggi asnya sama 1,2 cm yang beli di toko online jadi dia sepertinya di yang di Indonesia udah standar ya tingginya 1,2 cm ya nah jadi kedua mesin ini sama-sama pergerakannya itu tipe sweep ya sweep itu artinya apa jarum detiknya itu jalannya halus gitu dia gak 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 lompat-lompat gitu ya kalau yang biasa itu kan dia tik-tik-tik-tik gitu tapi kalau ini dia gak berisik gak ada bunyi sama sekali dia jalannya halus gitu nanti kita akan bandingkan yang ketiganya ini ya ketika saya pasang baterai nah ini semuanya udah dipasang baterai ya kita bisa lihat dia dia bergerak ya nah yang kuning itu yang jarumnya kuning ini ini pakai mesin yang lama ya dia jarumnya lebih panjang ya disini ini yang yang mesin 1288 yang lamanya nah yang ini mesin 1288 yang 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 baru ya nah yang ini mesin Seiko SKP ya kita bisa lihat perbandingan pergerakannya itu ya nah jadi katanya pakai baterainya jangan pakai alkalin saya pakai baterainya ini baterai litium ya dia ini yang bisa recharge tapi litium 1,5 volt dia nah ini memang agak mahal ya tapi itu memang bagus ya dia voltasenya stabil nah kita bisa lihat ya ya kalau ini karena tipe swift ini dia memang mulus gitu gak ada gak ada suaranya itu halus dia ya ini yang punya Seiko SKP SKP Thailand ya kita bisa lihat tuh dia halus ya nah ini yang yang punya 1288 yang baru ya tuh dia bergerak ya ini masih ada segelnya tuh dia juga halus jalannya nah ini yang yang lamanya dia udah agak sedikit-sedikit macet gitu jadi kadang-kadang dia sendat gitu tapi gak selalu ya tapi dia makanya jam ini sering terlambat nah dia sih bergeraknya bagus gitu kalau disini nah tapi dia bermasalah sebenarnya gitu nah nanti kita akan pasang di jamnya untuk kita akan saya akan memasang yang SKP ya sekalian upgrade nih yang dari dari yang 1288 oke nah ini mesin SKP nya udah terpasang ya di jamnya ya ini harus dipastikan jarum detiknya itu berputarnya lancar gak ada yang tersangkut kalau dia nanti tersangkut mesinnya jadi rusak dia sama juga untuk jarum detik sama menitnya harus ditesting untuk diputar gitu loh supaya dia pastikan gitu jadi gak ada yang macet ya ini nah dia ya kita lihat ini mesin SKP nya udah terpasang ya tuh dia lancar ya nah itu nanti kita tinggal pasang penuhnya sebenarnya jam ini fiturnya banyak ya dia ada sensor sensor cahayanya juga ada lampunya tapi ini udah rusak sensor lampunya sama lampunya juga udah mati gitu nah tapi ini sementara ini saya cek fungsi jamnya udah berjalan sweepnya juga berjalan dengan lancar ya nanti kita pasang secara penuh nah ini jam dindingnya udah terakhir semua ya jadi semuanya bisa berjalan lancar ya detiknya berjalan normal dan menitnya juga ya jadi ini bisa ya harus sedikit modifikasi bisa menggunakan jam tinggal kalau jamnya rusak jam dinding rusak itu kita gak perlu buang cukup ganti mesinnya aja ya dan ini saya ganti dari mesin 12888 menjadi pakai mesinnya SKP yang dipakai jamnya Seiko jam dinding Seiko ya ini saya gak tahu berapa awet ini mudah-mudahan ini awet dan mudah-mudahan yang saya beli barangnya juga gak yang asli ya bukan yang palsu ya sekian ulasannya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati